Oke, untuk nyeting GRBL-nya saya akan pakai software LightBone ya. Ini kita close. Sebetulnya bisa pakai software apa saja yang sering dipakai untuk GRBL ya, seperti UGS, Candle, Laser GRBL atau yang lainnya. Tapi mungkin karena LightBone ini sangat populer dipakai buat Laser, jadi saya langsung pakai yang ini. Oke, begitu LightBone kita running, kalau belum ada device, akan muncul seperti ini ya. Kita create manuali. Kemudian kita pilih GRBL. Serial, koneksinya pakai USB ya. Jadi kita pilih yang serial USB. Next. Oke, kita nama GRBL. Kemudian yang dimensi ini kita isi sembarang dulu saja ya. Misalnya yang X saya isi Aparatus. Ini bisa di-edit nanti ya. Yang penting diisi dulu Aparatus dan Aparatus. 600. Next. Origin-nya front left biarin saja. Kemudian next. Finish. Kita oke kan. Nah, ini langsung kita ke konsol ya. Ini waiting for connection. Kalau lama nunggu, kita klik kanan saja di device ini. Buat merefresh. Oke, connect. Ini GRBL versi 1.1H ya. Nah, untuk setting GRBL-nya bisa lewat konsol ini atau lewat yang di sini ya. Nah, ini di-edit machine setting ya. Coba kita klik. Nah, ini sama saja ya. Kalau ini tampilan plane-nya. Kalau ini tampilan sudah ada UI, UX ya. Untuk parameter yang pertama di-setting, mungkin parameter yang berkaitan dengan mekanik ya. Atau gerak aksis. Kita harus setting supaya selain arahnya benar, juga ukuran jaraknya akurat. Nah, ini parameter yang ada di sini. Yang di bagian bawah. Nah, yang ini yang bagian X per milimeter. Kemudian max rate, acceleration-nya. Nanti kita set di sini. Tapi mungkin perlu kita pastikan dulu ya bahwa steppernya ini memang sudah berfungsi, sudah muter. Kita ke bagian panel move ini. Oke, akan kita coba gerakan dulu ya. Ini kan parameter belum diubah-ubah. Jadi, masih default. Tapi bisa kita gerakan untuk ngetes apakah steppernya berfungsi. Oke, mungkin kita nyalakan dulu. Nah, akan saya coba gerakan sumbu X ya. Ini yang klik kanan. Eh, klik kanan. Sorry, klik ke arah kanan. Oh, dia malah bergerak ke kiri. Berarti yang sumbu X terbalik ya ini. Nanti konektornya harus kita balik. Coba saya klik panah kiri. Oh, ya dia bergerak ke kanan. Berarti yang X terbalik. Kemudian yang Y saya klik ke depan. Ke belakang. Oke, yang sumbu Y sudah sesuai ya arahnya. Mungkin kita balik dulu ya sebelum mengubah angkanya. Oke, yang sumbu X kan terbalik ya arahnya. Jadi, kita balik aja ya konektor ini. Nah, ini tinggal diputar aja. Oke, ini sudah dibalik. Oh, ya jangan lupa juga. Mungkin yang sumbu Y ini kan arah putaran steppernya itu kan berlawanan ya antara yang Y kanan dan Y kiri. Jadi, konektornya juga dibalik ya. Ini kan merah, kuning, hijau, biru. Yang ini merahnya dari sini ya. Merah, kuning, hijau, biru. Ini Y kanan, Y kiri. Jadi, ini yang terbalik. Nah, kemudian ya sebelumnya harus dipastikan juga ya bahwa settingan arus di drivernya itu sesuai dengan steppernya. Di sini kan saya pakai driver yang lama sebenarnya ini yang sudah pernah di setting. Atau saya tunjukkan ya. Saya akan ukur tegangannya ya. Ini pakai. Untuk yang X Nah, ini tegangannya 1 volt ya. Artinya di setting untuk 2 ampere. Tinggal dikalikan 2 angkanya. 1 volt artinya dia dikalikan 2 jadi 2 ampere. Untuk Y kanan sama. Ini 1 volt juga. Di setting untuk 2 ampere. Dan yang kiri sama ya. 1 volt. Nah, di sini artinya bahwa stepper yang saya pakai ini di setting untuk menyalurkan arus 2 ampere ke stepper. Oke, setelah konektornya di balik kita cek lagi ya. Ini saya tekan ke kanan. Oke, ke kiri. Oke. Nah, jadi langsung kita buka yang menu tadi ya. Edit. Machine Setting. Ini saya aktifkan konsol. sebentar. Konsolenya saya buka. Konsol. Edit. Machine Setting. Oke, kita harus hitung dulu ya. Untuk yang X step per milimeter dan Y step per milimeter itu harus kita hitung ya. Nah, ini kan tergantung dari komponen yang kita pakai. untuk step per milimeter dari sumbu X dan sumbu Y di sini saya sudah punya hitung-hitungannya ya. Jadi seperti ini. Ini kan untuk sumbu X full step-nya 200. Dikalikan dengan micro stepping-nya ya. Saya pakai yang seper-16 ya. Mungkin konfigurasinya saya tunjukin di sini bahwa untuk driver ADRV8825 jumper-an yang saya pakai seperti ini ya. Jadi yang yang dua ini kosong. Jumpernya hanya yang di ujung ini. Sama untuk semua semua driver yang dipakai. Untuk sumbu X seperti ini. Ini Y kanan, Y kiri. Formasi jumper seperti ini ini 1 per 16 ya. Microsteping-nya. Nah jadi hitung-hitungnya seperti ini ya. Ini full step kali microsteping-nya 3200. Dibagi ini jumlah gigi di pulley-nya ya. Pulley-nya saya pakai yang 30 untuk sumbu X dikalikan 2 milimeter pitch-nya. Jadi hasilnya untuk sumbu X 53,333. Ini pecahannya. Kemudian untuk sumbu Y sama pakai 1 per 16 ya. 200 kali 16. Dibagi saya pakai pulley yang 20 tit ya. Jadi sini 3200 dibagi 4. Hasilnya 80. Oke angka ini kita masukkan ya di legband. Oke hasil hitung-hitungannya kita masukkan sini ya. Yang X kan tadi 53,333 ya. 53,333. Oh sorry disini pakai titik ya. Titik 3,333. Kemudian yang Y ini 80. Oke yang max rate sama akselerasi kita skip dulu ya. Kita kita akan ukur dulu pergerakannya akurat atau enggak. Yes. Misalnya kita lihat disini. Kita pastikan ya. Dollar 2 kali enter. Nah ini yang X dan Y sudah berubah ya. 53,333 dan 80. mungkin kita ukur sumbu X-nya dulu ya. Nah ini pakai penggaris. Oke ini mulainya dari 10 ya. Akan digerakkan ke kanan sejauh 10 mm. Oke ya. Ke 11 dia. 10 mm lagi. Oke ke 12. Jadi jaraknya sudah akurat ya. Nanti kalau ada selisih-selisih dikit bisa dikalibrasi. Oke selanjutnya yang sumbu Y ya. Saya masuk ke sini aja. Ini sama mulainya dari 10. Kita gerakan ke depan 10 mm. Oke. 10 mm lagi. Oke berhenti di 12. Ini sudah akurat ya secara perhitungan berdasarkan parameter di komponennya. Selanjutnya mungkin yang max rate dan akselerasinya ya. Untuk max rate dan akselerasi ini sebenarnya nilainya nggak ada yang bagusnya berapa ya. Tapi ini berdasarkan best practice ya. Tergantung dari konstruksi frame-nya. Mungkin yang untuk frame yang saya rakit ini. untuk yang X max rate-nya saya perkirakan mungkin 25.000 ya. Kenapa? Karena gantrinya ini nggak sampai 300 gram ya. Jadi seringan untuk plotter. Plotter kan bisa sampai 25.000-30.000 ya. Jadi saya isi segini dulu. Kemudian akselerasinya ini best practice juga. Saya isi 1.500.000 ya. Dan untuk yang Y karena lebih berat gantrinya ini saya isi 15.000 ya. Akselerasinya mungkin sama ya 1.500.000. Sekali lagi bahwa ini nilai best practice ya. Nanti harus dicoba-coba mana yang paling cocok. Kemudian yang X max travel ini maximum travel X dan maximum travel Y ini sebetulnya nanti dipakai buat homing cycle ya. Dia akan berusaha mencari sweet 1,5 kali dari 200.000. Jadi maksimal nanti dia 300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. bisa kita cek ulang di konsol ya dolar-dolar dua kali enter Oke ini angka yang kita masukkan tadi sudah masuk ya 110 111 ini udah 25.000 dan 15.000 tinggal kita tes ya Oke mungkin ngetesnya akan saya pakai software UGS ya karena bisa pakai keyboard kalau ini harus pakai Numpad ya Numpad di komputer saya enggak ada ini mungkin saya kelas dulu Hai saya pakai yang klasik Oke Open nah connect ini kan untuk sumbo X mungkin saya tes di jarak 100 mm ini 25.000 ya tadi kan kita ngisinya maksimumnya untuk X 25.000 kita akan tes bolak-balik ikan pakai keyboard yang jadi kita tekan tanah kanan kiri berulang-ulang aja ini kan saya tes coba oke enggak ada sleep ya berarti berarti memang bisa 25.000 untuk yang Y 15.000 kita tekan panah atas bawah lagi berulang-ulang oke enggak ada sleep juga berarti memang parameternya sudah oke kita lanjut ke mungkin setting limit suite ya selamat menikmati